Jokowi, menjelang Pilpres, kami sudah mengancam. Apabila terjadi kecurangan, maka akan ada people power. Dan itu semua tahu. Pada saat itu masuk, pada saat itu tahu, itu Kapolita waktu di Kapolda Metro Jaya. Eh, Kapolda Papua, waktu Pilpres 2014. Pada saat itu, Wacano sudah jelas bahwa apabila Jokowi dikalahkan, people power, kenapa 2014, kita sudah diproses. Ada Bumperi Musilbaldan, ada saya, ada yang lain-lainnya. Ini kenapa pada 2019, Pak Egi selaku pengacara dari Pak Amin dan tokoh-tokoh BPN, diukap oleh Dengas Maka dengan people power. Padahal pelaku people power 2014 itu kami-kami, relewan Jokowi mengatakan kalau Jokowi kalah, dicurangi akan people power. Dan itu kita lakukan sekarang lagi. Ini yang kita berharap, polisi supaya objektif saja melihat permasalahan ini. Karena ini bukan people power, bukan makar. Kalau memang makar, kita kalau 2014 yang lalu. Oleh karena itu, dasarnya pasal 27 ayat 1, Nong-Nang Dasar 45, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum, tanpa kecuali. Nah kenapa saya dikecualikan? Dikecualikan harus diperiksa. Ini enggak. Nah, udah lah, lanjutkan. Nah, begitulah jam, Pak, ya. Oke, rekan-rekan media, nanti lagi setelah.